Intro Sejumlah korban luka dan seluruh korban tewas dibawa ke rumah sakit Polri Kerapajati Kepolisian membuka krisis center bagi keluarga korban untuk identifikasi jenazah korban tewas Sudah adarkan kami Tito Bosnia di RS Polri Kerapajati Tito, bagaimana perkembangan korban tewas dan korban luka di sana? 16 tahun Silahkan Tito, bagaimana perkembangan korban tewas? Ya, baik Ivo dan juga pemirsa selamat siang hingga saat ini Keluarga korban dari meninggalnya atas insiden kebakaran pabrik Mercon di kawasan Kosambi, Tanggerang, Banten Masih terus mengunjungi pusat pelayanan dari rumah sakit Polri Kerapajati, Jakarta Timur Untuk melakukan pencocokan data melalui anti-mortem Sementara itu hingga saat ini rumah sakit Polri Saed Sukanto Kerapajati sudah menerima sekitar 47 kantong jenazah Yang mana semuanya mengalami duka bakar hingga 100% Dan untuk pengambilan data sendiri, mayoritas dari kerabat yaitu memberikan tes DNA dan juga pencocokan dari struktur gigi Serta melihat kondisi jenazah apakah memang memakai aksesoris yang dipakai sebelum meninggal dunia Dan memang hingga saat ini pihak tim DVI atau Disaster Victim Investigation Rumah Sakit Polri Saed Sukanto Belum merilis sama sekali dari jenazah yang sudah diidentifikasi Dan kami akan terus menunggu update jenazah yang akan diidentifikasi dari rumah sakit Polri ini Terima kasih Tito Bosnya melaporkan langsung dari rumah sakit Polri Kerapajati Selamat bertugas kembali Pak Heri, kalau bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki resiko tinggi Harusnya kan pihak perusahaan memang sudah memikirkan faktor-faktor keselamatan dan pengamanan Yang memang harus dimiliki sih pihak perusahaan Sanksi apa yang bisa didapat jika memang perusahaan melanggar SOP? Tentunya secara spesifik ini akan diarahkan kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan juga Karena ada keselamatan kerja yang kemudian itu tidak bisa disepelekan Ini bukan hanya sifatnya administrasi mengantongi izin Itu belum tentu juga sudah secara operasional memenuhi persyaratan Maka tentunya cross-check juga penting untuk kemudian ditinjau ke lebih jauh lagi Bahkan perizinan ini dapat dikantongi dari mana Karena kalau kita bicara tentang lokusnya adalah pendirian pabrik ini di dekat pemukiman warga Tentunya sangat membahayakan ya Karena kalau kita lihat saja ledakan yang terjadi begitu luar biasa kemarin Dari beberapa media yang kita dapatkan sumbernya itu kalau kita lihat ledakannya begitu besar Perlukah ada pengecekkan rutin baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau pihak kepolisian setempat? Saya rasa sekarang sudah waktunya polisi untuk bukan hanya menitik beratkan kepada terjadinya ledakan saja Tapi dari awal berdirinya perusahaan ini agar kemudian ini jadi tertib kita Jangan sampai ada kejadian yang terulang sehingga jadi presiden juga bagi kehidupan masyarakat ke depan Karena pengaturan ini bahkan diatur oleh KUHP berarti kan yang diganggu adalah ketertiban umum Petasan atau mercon itu adalah sebenarnya peledak Peledak yang isinya bubuk mesiu yang bahan peledaknya dari kimia Yang dia kemudian kadang diberi lapisan kertas Diberi sumbu dan dinyalakan api agar nanti pada kondisi tertentu bisa meledak Dan ini bisa memicu ledakan lainnya begitu Dan tentunya benar itu akan dapat membahayakan juga bagi orang dan juga barang orang lain Terakhir Pak Heri apa yang bisa ada sampaikan terkait kasus ini dan terkait petasan yang ada di Indonesia? Saya rasa mulai untuk naik level untuk melakukan pelarangan secara ketat tentunya Bagian mana yang kemudian bisa Kalau bisa menurut saya petasan ini tidak boleh ada sementara ini Tapi kan ada beberapa budaya yang masih menggunakannya Mungkin untuk pelaksanaan budaya tertentu silahkan saja Tapi ini tidak bisa dijual secara bebas Karena tingkat pemahaman dari masyarakat ini kan masih belum sama Sehingga bisa berbahaya juga di tangan orang yang tidak memahami Saya ambil poin yang itu Pak Heri Bahwa memang harus ada edukasi yang lebih baik lagi ke depannya mengenai keberadaan petasan Mungkin kalau di situasi tertentu mungkin ini bisa digunakan Tapi di situasi yang berbeda memang harus ada edukasi tingkat pemahaman masyarakat Mungkin masih bisa dilakukan Terima kasih Pak Heri Firmansa Pengamat Hukum Pidana sudah bergabung bersama kami Dan pemeriksa dialog ini juga sekaligus mengakhir perjumpaan kita di Speak Afterland siang kali ini Saya Yvonne Nasution selamat siang Sampai jumpa Terima kasih